Kasus Bapak Wiranto diserang sebab-sebab seseorang radikal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah SWT Sahabatku, kasus penyerangan terhadap Bapak Wiranto adalah sesuatu yang memprihatinkan diri kita Karena tindakan demikian pelakunya adalah orang yang telah menafikan terhadap akal sehatnya Menafikan terhadap keberagamaannya, menafikan terhadap pikiran-pikiran rasional Wahai sahabatku, tindakan demikian sesungguhnya adalah tindakan radikal Saya menyebutkan ada sebagai sebuah tindakan radikal Apa yang menyebabkan seseorang bisa bertindak radikal sehingga akal sehatnya hilang Bukankah dengan membunuh orang lain itu adalah sebuah dosa besar? Pak Wiranto adalah orang yang selalu sholat Dan dia juga melaksanakan perintah-perintah Allah Dan juga mengatakan, la ilaha illallah Kalau begitu bagaimana mungkin alasan apa yang membolehkan seseorang untuk membunuhnya Telah melupakan akal sehatnya Menafikan rasionalitasnya wahai sahabatku Sahabatku, tindakan radikal itu bisa disebabkan karena tiga hal Yang pertama bisa disebabkan karena alasan non-agama Yang kedua bisa disebabkan karena ada motif keagamaan Yang ketiga ada gabungan Artinya ada gabungan non-agama yang dibungkus dengan argumentasi-argumentasi agama Sehingga orang bisa melupakan akal sehatnya Yang pertama misalnya wahai sahabatku Karena motif non-agama Orang bisa membabi buta melupakan akal sehat Itu disebabkan pertama karena kasus non-agama Masalah non-agama Masalah non-agama itu masalah apa misalnya Misalnya adalah masalah ekonomi Karena persaingan usaha Karena hutang piutang Karena persaingan ekonomi, persaingan usaha Seseorang juga kadangkala bisa bertindak brutal Melupakan orang, melupakan akal sehat Kadang bisa membunuh orang lain Karena persaingan usaha Yang kedua adalah karena masalah politik Perebutan kekuasaan Karena dirinya takut untuk kalah Atau ingin memuaskan terhadap hasrat kekuasaannya Lalu dia menghalalkan semua cara Akal sehatnya, nalarnya, nalar sehatnya telah hilang Bisa juga karena persoalan asmara Orang rela membunuh pacarnya Membunuh suaminya, membunuh istrinya Hanya gara-gara selingkuhannya dan lain sebagainya Karena persoalan asmara Orang bisa bertindak radikal Karena persoalan non-agama Juga karena persoalan lahan Perebutan lahan dan lain sebagainya Dia membenci temannya yang lain Dia mengusir temannya yang lain Bahkan dia membunuh temannya yang lain Karena persoalan ini Ini namanya seseorang bertindak radikal Karena persoalan non-agama Yang kedua ada persoalan radikal Radikal menghilangkan nalar sehatnya Karena persoalan agama Disebabkan oleh beberapa hal Yang pertama adalah salah dalam memahami doktrin Contoh, salah dalam memahami jihad Jadi jihad seolah-olah adalah mereka memerangi sesama umat Islam Salah dalam memaknai jihad Bahwa jihad itu seolah-olah adalah harus mengorbankan tubuhnya Padahal jihad itu banyak Ada jihad tenaga Ada berjihad dengan akal pikiran kita Ada berjihad melawan hawa nafsu kita sendiri Jadi salah dia dalam memahami jihad Seolah-olah jihad adalah berperang Bisa juga persoalan agama ini juga Salah dalam mendefinisikan kafir Salah dalam mendefinisikan bid'ah Sehingga orang lain dituduh kafir Orang lain dituduh sebagai pelaku bid'ah Sehingga membunuh orang kafir Padahal yang kita bunuh adalah umat Islam juga Ini salah dalam memahami definisi-definisi ini Dalam persoalan agama Salah dalam memahami jihad Salah dalam memahami kafir Salah dalam memahami bid'ah dan lain sebagainya Persoalan agama lagi adalah Karena orang hanya satu sudut pandang Mereka hanya melihat sesuatu dari satu perspektif saja Tidak melihat agama itu secara luas Dari asbabun nuzulnya kayak apa Asbabun murudnya kalau hadis kayak apa Bagaimana pandangan ulama Kenapa berbeda pendapat di kalangan para ulama Itu tidak tahu Pandangannya hanya satu Buku yang dia baca hanya satu Guru yang dia dengarkan Guru yang dia dengarkan itu hanya Dalam satu kelompok saja Tidak mendengarkan guru-guru yang lain Membaca bukunya pun hanya satu buku Kadang ada sebuah organisasi yang melarang Untuk membaca buku-buku yang lain Dengan alasan jarang akan terpengaruh Padahal membaca buku-buku yang lain itu juga penting Untuk memahamkan kita Bagaimana Islam itu multi perspektif Dia hanya mempelajari teologi saja Tidak belajar fikih terlalu dalam Hanya mempelajari fikih saja Tidak mempelajari tasawuf Coba kalau seseorang belajar teologi Belajar fikih dan juga belajar tasawuf Karena ada orang yang juga membenci tasawuf Padahal tasawuf itu menjaga hati Jadi tidak ada keseimbangan antara teologi Antara fikih juga antara tasawuf Itu yang diantaranya yang menyebabkan Kenapa orang bisa bersifat radikal Karena hanya satu perspektif Salah memahami doktrin Akibatnya jadi banyak Menentang ilmu-ilmu baru yang muncul Yang dari barat pun ditolak Padahal bisa mungkin Sesuatu yang dari barat itu juga baik Yang bisa kita ambil Yang tidak baik kita tinggalkan Jadi banyak hal Menentang banyak hal Karena pandangannya Hanya satu perspektif Yang lebih parah lagi Wahai sahabatku Kalau radikalisme itu Disebabkan gabungan dari dua-duanya Yaitu motif non-agama Yang dibungkus dengan Dalil-dalil agama Orang kalah dalam bidang politik Lalu membungkus dengan dalil-dalil agama Untuk menyerang lawan politiknya Orang kalah dalam persaingan ekonomi Lalu membungkus dengan dalil-dalil agama Untuk menyerang orang yang secara ekonomi Dia berkontestasi Atau berlawanan dan lain sebagainya Kalau begini Maka tindakan-tindakan non-agama Karena dibungkus dengan tindakan-tindakan Yang bersifat agama Maka orang pun juga bisa bertindak radikal Dan ini bahaya juga Karena dia menggabungkan dua hal Motif-motif dunia Lalu dibungkus dengan dalil-dalil keagamaan Wahai sahabatku Bagaimana untuk mengurangi sifat radikalisme Dalam diri kita Karena setiap orang itu punya potensi Untuk bersifat radikal Semua orang memiliki potensi Untuk bertindak destruktif Membunuh orang lain Setiap orang punya potensi Karena itu mari kita berinstropeksi diri Menurut saya Maka dalam beragama itu Perbanyaklah membaca buku Dan perbanyaknya Perbanyaklah belajar Karena iman itu dibagi tiga Ada imanul awam Ada imanul muta'alimin Ada imanul arifin Jadilah kita pada tahap ini Sebagai orang imanul muta'alimin Jangan membatasi pembacaan Jangan membatasi buku yang kita baca Kalau bukan dari golongan kita Lalu kita malas untuk membacanya Jangan begitu Dengan membaca banyak referensi Tentang Islam Tentang buku-buku Islam Membaca pendapat-pendapat di kalangan para ulama Pikiran kita jadi terbuka Pikiran kita menjadi inklusif Pikiran kita menjadi banyak perspektif Banyak pandangan Lalu kita bisa menyimpulkan Oh ternyata ini adalah bagian dari perbedaan pendapat Kalau sudah begitu Ngapain sih kita ini bersifat kaku-kaku dalam berpendapat Kalau kita punya guru Perbanyak mendengarkan guru-guru Jangan hanya satu guru Belum tentu satu guru itu Yang paling benar Karena itu perdengarkan banyak guru Dengan mendengarkan banyak guru Pendapat banyak guru Itu pandangan kita akan semakin berbeda-beda Dan ketika pandangan kita mengerti perbedaan itu Maka diri kita akan bijaksana dalam menyikapinya Dalam menyikapi kehidupan ini Yang kedua Gunakan akal sehat dalam menerima sebuah pendapat Kenapa akal sehat penting? Akal sehat penting itu misalnya berguna pula Apakah dengan cara bom bunuh diri misalnya Itu lebih bermanfaat daripada hidup kita Apakah dengan cara membunuh orang lain Itu akan bermanfaat buat kehidupan kita Bukankah hidup yang bermanfaat Itu lebih bagus daripada mati Cepat Misalnya begitu Jadi gunakan pikiran rasional kita Mungkinkah agama bersikap demikian? Apakah itu agama yang mengajarkan Atau itu pendapat orang? Pendapat ulama? Apakah memang agama mengajarkan begitu? Atau ajaran itu sebenarnya adalah datang dari Tapsiran tentang agama? Jadi harus dibedakan Tentang agama atau Tapsiran orang tentang agama? Jadi harus dibedakan Wahai sahabatku Dengan cara begini Kita akan Pikiran kita akan menjadi terbuka Jadi gunakan akal sehat Maksudnya gunakan akal kritis kita Tidak sempurna agama seseorang Kalau tidak menggunakan akalnya Dalam menerima suatu pendapat Kadang kan kita begini Wahai sahabatku Omongannya guru Omongannya ustad Seolah-olah itulah Agama itu sendiri belum tentu Karena omongannya ustad Pendapatnya guru Itu adalah salah satu Tapsir terhadap agama Jadi tadi Perbanyak membaca buku Yang kedua Gunakanlah akal sehat Di dalam menerima Suatu pendapat Dan yang ketiga Seimbangkan keilmuan kita Antara teologi Fikih Dengan tasawuf Supaya apa? Supaya iman Islam Dan ihsannya sama Tasawuf itu juga penting Wahai sahabatku Kenapa menata hati Untuk tidak sombong Ketika kita berpendapat Bahwa pendapat kita Yang paling benar Tasawuf mengajarkan Jangan kau sombong Jangan kau menganggap Dirimu paling benar Karena belum tentu Ibadahmu itu akan diterima Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tasawuf mengajarkan Allah memasukkan Seseorang ke dalam surga Itu bukan karena Ibadah yang kita lakukan Allah bisa saja Memasukkan Sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Tasawuf menata hati kita Ketika ada orang Berbuat maksiat Tasawuf mengajarkan Jangan kau hina dia Karena barangkali Di akhir hayatnya Dia husnul khotimah Sementara saya yang menghinanya Bisa mungkin Untuk su'ul khotimah Ketika melihat anak kecil Berbuat maksiat Dia kita mengatakan Tasawuf mengajarkan Oh dia masih kecil Masa hidupnya masih panjang Barangkali dia bertobat Kalau saya berbuat jahat Masa hidup saya Semakin pendek Dan sudahkah kita bertobat Ketika melihat orang dewasa Berbuat maksiat Yang lebih tua Berbuat maksiat Pikiran kita bisa mengatakan Dia sudah tua Berbuat maksiat Pahalanya sudah banyak Sementara kalau saya Berbuat maksiat Pahala saya Masih sedikit Kalau begitu Maka dia selalu Menginstropeksi dirinya Terus menerus Wahai sahabatku Perbanyaklah kita Untuk membaca Supaya pandangan kita luas Kemudian menggunakan Akal sehat Dalam beragama ini Kemudian Menyeimbangkan Keilmuan antara Teologi Tasawuf Dan juga Fikih Semoga Kehidupan kita Menjadi lebih Bijaksana Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas dukungan Terima kasih atas dukungan